Bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru, Agung Nugroho dan Markarius Anwar, bersilatu rahmi ke pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Pekanbaru. Dalam selatu rahmi ini, Agung dan Markarius yang didampingi Ketua Tim Pemenangan Aman, Ayat Cahyadi, diharapkan dapat membawa Pekanbaru lebih baik ke depan dan juga memberikan perhatian kepada organisasi Muhammadiyah. Bakal calon wali kota Pekanbaru, Agung Nugroho dan bakal calon wakil wali kota Pekanbaru, Markarius Anwar, serta Ketua Tim Pemenangan Pasangan Aman, Ayat Cahyadi, mendatangi kantor pengurus daerah Muhammadiyah Pekanbaru di Jalan Ahmad Dalan. Kedatangan Agung Nugroho, Markarius Anwar dan Ayat Cahyadi ini disambut langsung sejumlah pimpinan Muhammadiyah Pekanbaru, diantaranya Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Pekanbaru Jabarullah dan Sekretaris Pengurus Daerah Muhammadiyah Pekanbaru Elfi Andri Ayus. Terut hadir Ketua Pimpinan Cabang PDMC Pekanbaru, Ketua Pemuda Muhammadiyah, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, para pengurus serta kader Muhammadiyah lainnya. Dalam pertemuan itu, Agung Nugroho dan Markarius Anwar selain memperkenalkan program Pasangan Aman, juga meminta saran dan masukan kepada pengurus Muhammadiyah yang menjadi organisasi keagamaan terbesar kedua di Indonesia setelah Nadatul Ulama. Sementara itu, Ketua PD Muhammadiyah Pekanbaru Jabarullah berharap, jika terpilih nanti Agung dan Markarius dapat membuat Pekanbaru ke depan lebih baik. Selain itu, Jabarullah juga menyampaikan harapan khusus agar ke depan Agung dapat memberikan perhatian kepada Muhammadiyah Pekanbaru. Keormas Islam di Ketua Pekanbaru Muhammadiyah, kami hormas yang cukup eksis di Pekanbaru ini dan tentu harapan kita kepala daerah ke depan, kita berharap banyak kepada Agung Nugroho dan Markarius Anwar. Nah, beliau adalah sosok yang sudah mendengkati apa yang diharapkan oleh Muhammadiyah. Kemudian, beliau ke depan berhasil untuk memimpin Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, harapan kita kepada Pak Agung, Pak Mati Anwar ini, ya harus merubah permasalahan ini. Bagaimanapun Muhammadiyah ini harus menjadi perhatian pemerintah, karena kita adalah memiliki lembaga pendidikan dan lembaga sosial, lembaga peragaman yang cukup besar Pekanbaru memberikan dampak positif tentunya, kalau ini jadi perhatian pemerintah. Dalam pertemuan yang berlangsung santai selama kurang lebih 2 jam tersebut, juga terhadir Ketua DPD-PKS Pekanbaru, Yasir Hamidi. Tim Liputan, Ceria TV Malaporkan.